Budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, kita memiliki satu bahasa yang sama karena kita memiliki roh kudus yang sama. Itu sebabnya ketika ada kesaksian hidup, sharing demi sharing, benang merahnya sama, kisahnya berbeda-beda karena roh kudusnya sama. Roh kudus menginsafkan, roh kudus berbicara kepada kita. Tuhan karena kuasa-Mu ada di sini, yang datang dengan sakit-penyakit, kesembuhan terjadi saat ini. Kesembuhan terjadi. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, terimalah kesembuhan. Engkau mungkin datang kau berdoa bagi keluargamu yang sedang sakit, yang tidak bisa hadir. Pada saat ini Tuhan kami menerima kesembuhan. Engkau Allah yang sangat bersuka cita ketika engkau memberikan kepada anak-anakmu. Itu sebabnya kau datang untuk kami. Bukan sekedar keselamatan, tapi semua yang kami butuhkan. Engkau sudah menyediakannya Tuhan dan memberikan kepada kami. Pemulihan demi pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Pemulihan keluarga, pemulihan pekerjaan, ekonomi, kami terima dalam nama Yesus. Dan selagi ini berjalan Tuhan, karakter kami diubahkan Tuhan. Diingatkan bahwa kami ini serupa dan segambar untuk Tuhan. Terimalah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur buat pencurahan roh kudus atas hidup kami. Itu sebabnya Tuhan kami memiliki hikmat. Kami memiliki konseling dalam hati kami. Ketika roh kudus berbicara kepada kami. Berbicara lah Tuhan hari ini. Buka telinga kami. Kami mau dengar, kami mau mengerti. Kami mau dikuasai roh kudus. Dalam nama yang satu, nama yang indah. Yesus Kristus kami berdoa. Kita sama-sama katakan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Silahkan duduk. Shalom. Ada sebuah kekacau balauan ketika manusia mendirikan menaranya. Ada sebuah kesatuan ketika roh kudus turun. Bahkan sekarang ini ketika kita berjumpa dengan orang-orang Kristen. Dari budaya yang berbeda. Bahasa yang berbeda. Kita memiliki satu bahasa yang sama. Karena kita memiliki roh kudus yang sama. Itu sebabnya ketika ada kesaksian hidup. Sharing demi sharing. Benang merahnya sama. Kisahnya berbeda-beda. Karena roh kudusnya sama. Roh kudus menginsafkan. Roh kudus berbicara kepada kita. Betul kita tidak bisa lihat wujud secara fisik Tuhan kita. Tapi ada suara yang senantiasa menuntun kita. Supaya kita kembali ke dalam jalan yang benar. Tetap ada di jalan yang benar. Dan satu hari nanti ketika kita ada di pangkuan Tuhan. Kita bisa katakan. Terima kasih Tuhan. Aku dengar suara ini. Dan sekarang akhirnya aku berjumpa dengan engkau. Itulah dia. Dia memberikan voice. Untuk senantiasa menuntun kita ke dalam ketaatan. Akan firmannya. Sederhana ketika dia bicara. Dia mau kita dengar. Ketika kita dengar itu berarti kita taat. Bukan sekedar dengar. Tapi dengar dan lakukan. Karena dia berbicara setiap hari. Dia berbicara lewat khutbah. Dia berbicara lewat renungan yang kita baca. Alkitab yang kita baca. Kesaksian orang lain. Bahkan pengalaman kita sendiri. Keluaran pasal yang ke 34. Ayat yang ke 19 sampai 20. Ini merupakan sebuah ritual yang dilakukan di dalam perjanjian lama. Ketika manusia datang kepada Tuhan pada saat itu. Berbeda dengan sekarang ketika kita dituntun sama roh kudus. Ini yang mereka lakukan pada saat itu. Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan. Akulah yang ampunya. Juga segala ternakmu yang jantan. Anak yang lahir terdahulu dari lembu dan domba. Tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai. Haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus. Haruslah kau patahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu. Haruslah kau tebus. Dan janganlah orang menghadap kehadiratku dengan tangan hampah. Manusia diberikan kondisi. Manusia diberikan ritual dan cara bagaimana menghampiri Tuhan pada saat itu. Sekarang Tuhan yang menghampiri kita. Bahkan dia memberikan roh kudusnya untuk menuntun langkah-langkah kita. Ini kalau kita baca seterusnya ayat ini ngejelimet. Kita akan makin bingung. Kira-kira seperti begini dalam rangkumannya. Orang yang kaya pada saat itu harus membeli lembu sapi. Kaum menengah kambing domba. Dan kaum yang ekonominya paling lemah burung tekukur. Atau burung merpati. Yang mereka bawa adalah mereka bawa ke imam besar. Kemudian tangan orang berdosa diletakkan di atas hewan tersebut. Seolah-olah dosanya tertransfer kepada binatang itu. Dan binatangnya yang dikorbankan. Yang dilihat sama Tuhan adalah hewannya. Pengorbanannya. Bukan manusianya. Pengorbanannya. Itu sebabnya manusia tidak dihukum pada saat itu. Kita mempunyai anak domba. Yang sudah mati di kayu salib untuk kita. Itu sebabnya ketika kita datang ke hadirat Tuhan. Yang Tuhan lihat adalah Yesus. Bukan kesalahan kita. Bukan dosa kita. Itu sebabnya kasih karunia dicurahkan. Karena yang dilihat Yesus. Dia menjadi mediator. Unggul. Atas hidup ini. Itu sebabnya. Semua yang ada di perjanjian lama. Bulan lalu saya sudah memberikan review. Perjanjian lama. Apa yang disiratkan di perjanjian lama. Ketika masuk ke dalam perjanjian baru. Itu semuanya dimasukkan ke dalam sini. Dulu orientasinya pengorbanan. Jadi apa yang manusia sekarang ini. Apa yang manusia lakukan ketika mendengar suara roh kudus. Seringkali respon kita adalah apa yang kita pikirkan. Apa yang kita rasa. Apa yang kita kehendaki. Seringkali kita lupa bahwa ketika suara itu datang kepada kita. Bagaimana kita harus hidup taat dan seterusnya. Kita harusnya melakukan apa yang Tuhan pikirkan. Apa yang Tuhan rasakan. Apa yang Tuhan kehendaki. Itu tugasnya roh kudus memimpin kita. Dan itu tugas kita untuk respon sama suara dia. Ini yang terjadi di 1 Samuel 15 ayat 2 dan 3. Ini adalah perintah kepada Raja Saul pada saat itu. Untuk menumpas bangsa Amalek. Bangsa Amalek adalah bangsa yang pertama kali bangsa Israel hadapi. Ketika baru keluar dari Mesir. Dan bangsa Amalek adalah bangsa yang menduduki tanah perjanjian. Dimana Tuhan mau memberikan tanah itu kepada bangsa Israel. Bebel dikasih tahu gak bisa-bisa. Akhirnya ini yang Tuhan perintahkan kepada Raja Saul. Sekali lagi kalau baca perjanjian lama berbeda. Tuhan marah di perjanjian lama. Tuhan tidak marah di perjanjian baru. Ini yang harus kita bedakan. Jadi jangan baca ayat ini katakan. Wah Tuhan jahat sama saya. Bukan. Inilah kisahnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas. Apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka. Ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang. Kalahkanlah orang Amalek. Tumpaslah segala apa yang ada padanya. Janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuh semuanya. Laki-laki, perempuan, kanak-kanak, anak-anak menyusu lembu maupun domba unta maupun keledai. Itu perintah Tuhan kepada Raja Saul. Dan ini respon daripada Saul. Jangan sampai respon kita seperti ini. Ayat yang ke sembilan. Satu Samuel lima belas. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agak. Agak ini Raja. Diselamatkan karena dia ada maunya. Dan kambing domba lembu-lembu yang terbaik. Terbaik menurut dia. Dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga. Ya tadi kita sudah mengerti. Orang-orang kaya lembu sapi kambing domba. Yang diambil yang mahal-mahal. Yang berharga. Yang terbaik menurut dia. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Padahal Tuhan sudah kasih tahu. Tumpas semuanya. Segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk. Itu yang ditumpas sama mereka. Itu respon daripada Raja Saul. Ya nanti kalau Bapak Ibu baca di 1 Samuel lima belas. Di ujung daripada Samuel lima belas. Tuhan menyesal. Mengurapi Saul menjadi Raja. Ini dalih. Dalih daripada Saul. Daripada Saul ketika ditegor sama Nabi Samuel. Ayat yang ke tiga belas. Sampai ayat yang ke lima belas. Ketika Samuel sampai kepada Saul. Berkatalah Saul kepadanya. Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Aku melaksanakan firman Tuhan. Kata dia. Berani-beraninya bilang. Aku melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel. Kalau begitu. Apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku. Dan bunyi lembu-lembu yang ku dengar itu. Itu hewannya siapa? Jawab Saul. Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba. Dan lembu-lembu yang terbaik. Dengan maksud. Dengan maksud. Mempersembahkan atau mengorbankan korban-korban ini. Kepada Tuhan Alamu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas kok. Udah kami tumpas. Ini kami ambil yang terbaik untuk Tuhan. Ketaatan yang ditunda. Berarti bukan ketaatan. Ketaatan setengah-setengah. Bukan ketaatan. Kalau dengar-dengar yang benar. Dan lakukan semuanya. Akhirnya. Ini yang keluar dari mulut Samuel. Dan ini adalah perintah Tuhan. Dan ini adalah gambaran. Apa yang Tuhan sedang lakukan pada saat itu. Sebagai transisi masuk ke dalam zaman kasih karunia. Zaman Yesus. 1 Samuel 15 ayat 22 mengatakan begini. Jawab Samuel. Apakah Tuhan itu berkenan. Kepada korban bakaran dan korban sembelihan. Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan itu. Mendengarkan itu lebih baik. Daripada korban sembelihan. Memperhatikan itu lebih baik. Daripada lemak domba-domba jantan. Bahasa Inggrisnya. Dengan jelas dikatakan. Obedience is far greater than sacrifice. Ketaatanmu. Mendengar suara roh kudus. Itu jauh melebihi pengorbanan. Kita korbankan waktu datang ke tempat ibadah. Kita korbankan waktu ikut pelayanan. Kita korbankan waktu atau kita korbankan keuangan kita. Bahkan kita berikan kepada Tuhan. Dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada artinya. Tanpa ketaatan. Dulu iya pengorbanan mula cukup. Sekarang tidak seperti itu. Bahkan. Bahkan. Yesus katakan begini. Di Matius 5 ayat 28. Aku berkata kepadamu. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya. Sudah berzinah dengan dia di dalam hati. Dimasukin dalam sini. Jadi dengan kata lain. Tuhan mau pastikan. Bersihkan hatimu. Bukan tindakanmu. Kalau hatimu bersih. Tindakanmu akan bersih. Jadi dimulai dari dalam. Bukan dari luar. Makanya. Pohon arah yang waktu itu dia lihat. Sama murid-muridnya dikutuk. Kenapa? Karena kelihatannya rimbun daunnya. Padahal tidak ada buahnya. Lambang kemunafikan. Padahal. Pohon arah itu. Berbuah dulu. Baru berdaun. Jadi kalau ada daunnya. Otomatis sudah harus ada buahnya. Jadi ketika daunnya rimbun. Tidak ada buahnya dikutuk. Saya tidak katakan ini. Bahwa sekarang ada kutuk tidak. Tapi itu saat itu. Sebelum dia mati di kawes salib. Segitunya Tuhan. Tidak sukanya sama kemunafikan. Jadi dimulai dari dalam. Makanya. Semua. Kejadian selingkuhan itu. Kan mulainya dari hati. Jadi ditarik sampai ke akarnya. Jaga hatimu. Itu maksudnya loh. Gitu loh. Satu Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Padahal belum bunuh orang. Baru benci aja. Tuhan mau pastikan. Bersihkan hatimu. Pembunuhan. Pembunuhan itu terjadi karena hatinya kepaitan. Hatinya kecewa. Dan dirawat hati seperti begitu. Akhirnya seperti di Amerika. Tembak-tembakan. Tidak karu-karuan. Dijaga dulu hatinya. Masuk dulu dalam hatimu. Itu maksudnya. Ketaatan lebih dasyat daripada pengorbanan. Pengorbanan ada artinya ketika disertai oleh ketaatan. Itu sebabnya berbeda dengan kisah ini. Coba lihat Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima. Ayat yang pertama. Firman Tuhan mengatakan gini. Pada suatu kali. Yesus berdiri di pantai Dano Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia. Hendak mendengarkan apa? Firman Allah. Hendak mendengarkan firman Allah. Ini beda ya. Saul mendengarkan. Tetapi yang baginya penting bagi dia. Sesuai sama keinginan dagingnya. Dia ambil. Dengan dalih mengorbankan kepada Tuhan. Setengah-setengah. Dengar Tuhan itu setengah-setengah. Ini beda. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelain-nelainnya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu. Ayat 3. Perahu Simon. Menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Ia duduk mengajar orang banyak dari atas perahu. Mereka mendengar. Ini calon murid-muridnya mendengar. Setelah selesai berbicara. Ia berkata kepada Simon. Bertolak ke tempat yang dalam. Tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Simon katakan begini. Guru. Telah sepanjang malam loh. Kami bekerja keras. Kami tidak tangkap apa-apa. Udah saya lakukan loh Tuhan. Tapi gak terjadi apa-apa. Rok Kudus katakan lagi. Doa lagi. Terus beriman. Jangan stop. Aku udah lakukan. Lagi. Terus. Jangan stop berdoa. Jangan nyerah. Ayo terus. Ini yang dia katakan. Tetapi karena engkau menyuruhnya. Karena engkau menyuruhnya. Aku akan menebarkan jala juga. I will do it. If you say so. I will do it. Kalau engkau katakan itu. Aku akan dengar. Dan ini mengubahkan hidup akhirnya. Perhatikan ini. Ingat ya. Mereka nelayan. Ikan-ikan itu adalah komoditas yang paling penting buat mereka. Itu adalah hasil usaha mereka yang paling penting. Dan ini sepanjang malam gak dapet ikan. Dan setelah mereka melakukannya. Mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Apa artinya? Tuhan lagi kasih jawaban. Doa. Dan apa yang terjadi ketika manusia mendengar Tuhan. Mendengar roh kudus dengan benar. Hidupnya diubahkan. Ini yang terjadi. Seringkali yang dibahas cuma dapat ikannya. Mujisat ikannya. Perhatikan kalimat ini. Lalu mereka memberikan isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain. Supaya mereka datang membantu. Mereka datang. Lalu mereka membawa. Bersama-sama mengisi kedua perahu dengan ikan. Hampir tenggelam. Karena penuh dengan ikan ini berarti luar biasa tanggapan mereka. Ingat. Mereka gak tanggap apa-apa ya. Semalam sebelumnya. Ini panen besar-besaran. Kata Simon Petrus melihat hal itu. Ia pun tersungkur depan Yesus berkata. Tuhan pergilah daripadaku. Karena aku ini seorang berdosa. Seperti gak layak gitu loh. Orang tuh kalau terima kasih karunia ya. Sama Tuhan. Diberikan suara Tuhan. Kayak gak layak rasanya. Makin merasakan kasih karunia makin gak mau dibuat dosa. Karena kasih karunia bukan tiket buat dosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Dimikian juga Yaakobus dan Yohanes anak-anak Sebedius yang menjadi teman Simon. Kemudian kata Yesus kepada Simon. Jangan takut. Mulai dari sekarang. Engkau akan menjala manusia. Kamu udah lihat. Bagaimana aku ketika engkau mendengarku. Kau lihat apa yang terjadi. Sekarang naik level kamu akan menjala manusia. Perhatikan ayat terakhir ini. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat. Perhatikan ini. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Lalu mengikut Yesus. Tujuan daripada dengar suara roh kudus. Bukan untuk memperkaya diri sendiri. Bukan untuk supaya saya dapat ini, dapat ini, dapat itu, dapat itu. Dan mereduksi Tuhan jadi kayak dewa. Minta, minta, minta. Bukan. Ini ikan adalah hasil usaha loh. Dan ini dapatnya berlimpah-limpah. Ditinggal sama mereka. Karena bagi mereka tidak ada artinya. Saya tidak katakan kita tinggalkan semua yang Tuhan titipkan dalam hidupnya. Bukan. Tapi orang yang mendengarkan suara Tuhan, orang itu diubahkan sama Tuhan. Materi sudah bukan hal primer bagi hidupnya. Hal-hal yang terlihat bukan hal primer lagi. Karena ikut dia lebih penting. Ketaatan lebih penting daripada pengorbanan. Perubahan terjadi ketika orang dengar Tuhan. Kita patut cek dan recek diri sendiri. Saya ini dikasih firman. Saya ini baca-baca Alkitab, perenungan. Saya dengerin khutbah. Saya dikasih tahu kesaksian teman saya. Apa sih yang saya dengar? Itu sebabnya ya, beberapa minggu lalu saya tersinggung. Tersinggungnya apa? Bukan tersinggung karena menyinggung saya, bukan. Tuhan saya sepertinya dipermainkan. Itu saya tersinggung. Lagi ibadah Zoom. Seperti biasa, terakhir-terakhir ada yang minta-mintain doa. Gak apa-apa, minta doa gak apa-apa. Walaupun saya selalu beritahu kepada jemaat. Kita punya kuasa yang sama. Ayo doa. Dengar suara Tuhan dan berdoa. Biasa Pak, tolong doakan saya sakit. Gak apa-apa, gak masalah. Tiba-tiba ada satu orang ngomong ini. Pak, doakan Pak, usaha saya lesu. Tersinggung saya. Saya gak bicara sih. Hati saya tersinggung. Saya bilang, ampun, ampun. Saya ngerasa kayak dukun. Tuhan saya dewa. Tolong Pak, doain Pak. Usaha lesu. Saya doa. Saya doanya apa tau? Saya bilang gini. Tuhan, ubahkan pribadi ini. Supaya dalam usahanya yang lesu, dia dikuatkan dan imannya tegar dalam nama Yesus. Enak aja. Emang Tuhan agen asuransi. Ban serep. Ketika ada butuhnya. Minta Pak, minta Pak. Makanya orang kecewa sama Tuhan. Itu adalah orang yang gak bisa denger roh kudus namanya. Lihat murid-muridnya loh. Semalaman gak dapet ikan. Pas dapet ikan yang melimpar ruah, ditinggal. Ditinggal sama mereka. Beda sama Saul. Gak mengerti bahwa ketaatan lebih dasyat daripada pengorbanan. Ditinggal. Gak ada artinya. Dalam setiap perjalanan dengan Tuhan. Prioritas kita harus diubah sama Tuhan. Kalau prioritas kita gak diubah-ubah sama Tuhan. Kita gak dengar suara dia. Banyak prioritas hidup kita ini yang gak penting sebenarnya. Dan ketika itu mau diubahkan sama Tuhan. Ditinggal. Mereka tinggalkan segala-galanya. Aku ikut Tuhan aja. Dengan kata lain, semua udah gak jadi prioritas. Tuhan nomor satu. Itu sebabnya manusia gak akan bisa kecewa sama dia. Karena mendengar suaranya. Yang kita lihatkan masalah di depan kita. Itu sebabnya Efesos 1 ayat yang ketiga dengan jelas mengatakan apa. Terpujilah Allah dan Bapak kita Tuhan Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Semuanya sudah diberikan. Kalau dulu disuruh taat dulu baru ntar dikasih-kasih sama Tuhan. Sekarang gak. Udah disediakan sama Tuhan. Udah disediakan semua sama Tuhan. Berkat rohani loh ya. Berkat rohani itu apa? Damai sejahtera, sukacita, pengharapan, hikmat. Itu berkat rohani. Gak pernah bicara soal materi disini. Berkat rohani. Karena itu yang paling kita butuhkan. Ketika dapat yang bisa kita lihat. Kita cakep mengelolanya. Karena sudah disediakan sama Tuhan. Bagaimana supaya kita masuk ke dalam perencana dan semua yang sudah disediakan Tuhan. Kuncinya di Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17 mengatakan begini. Jika kita adalah anak. Saudara dan saya adalah anak. Maka kita juga ahli waris. Anak, ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ada kata all. Semua janji-janji Allah. Anak, ahli waris. Dan orang-orang yang mempunyai hak penuh atas semua janji-janji Allah. Yang sudah diberikan. Yang sudah disediakan sama Tuhan. Yang akan menerimanya. Perhatikan kalimat ini. Bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Kata menderita itu artinya adalah sumpasko atau simpateko atau ketaatan. Kenapa menderita? Ada kata dicuatkan menderita. Karena itu betul-betul ngelawan daging. Kalau aku dengar suara dia. Aku akan lakukan 100% bukan setengah-setengah. Ketika aku lakukan itu. Walaupun aku gak bisa lihat ujung daripada perjalanan hidupku. Ketika aku percaya sama suara itu. Aku yang statusnya anak, ahli waris. Dan orang yang mempunyai hak penuh atas semua janji Allah. Akan menikmati semua janji Allah. Sekali lagi. Sudah diberikan. Itu seolah-olah ya. Waktu FSDF dikatakan. Aku memberikan berkat rohani di dalam hadiratku. Seperti Tuhan bilang ini. Ini ya aku curahkan. Aku berikan. Kepadamu. Kalau kita gak taat. Kita sedang berjalan away from it. Kita sedang berjalan. Kita membelakangi semua yang Tuhan sudah berikan. Kita jalan ke tempat yang lain. Ketaatan itu adalah ketika kita tahu Tuhan sudah kasih. Dan kita nikmati semuanya. Karena memang sudah diberikan. Simpateko. Bulan lalu kita belajar. Dalam pengucapan syukur. Kita melihat wajah Tuhan. Tuhan selalu hadir. Dalam pengucapan syukur. Kita lihat wajah Tuhan. Dan kita tahu dia di situ. Ketaatan. Itu berarti. Kita tahu semuanya sudah diberikan. Dan kita terima dan nikmati seumur hidup kita. Walaupun di dalam ketaatan itu kita gak ngerti. Makanya kalau taat tanpa kondisi. Kalau taat tanpa kondisi. Jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Oh gampang Pak. Kan sudah diampuni Pak. Gampang Pak. Kita sembarangan saja. Enak saja. Itu sama saja ya. Kalau saya sudah dikasih obat merah. Sama bapak saya misalnya. Bill kamu jaga adik-adikmu. Papa kasih obat merah. Papa pergi sebentar. Kalau ada apa-apa. Ini obat merah. Kalau ada apa-apa. Saya menjadi kakak yang bodoh. Kalau saya jedok-jedokin kepala ke tembok. Dan loncat-loncat dari balkon. Sampai berdarah-darah. Terus ketika adik-adik saya bilang. Kenapa kamu kayak begitu? Tenang aja. Kan ada obat merah. Bodoh saya. Itu namanya mempermainkan kasih karunia Tuhan. Tenang aja. Kan sudah diampuni. Yang luka siapa? Saya. Yang borok nanti setelah disembuh. Oke lah. Obat merah bisa sembuhin. Kan ada boroknya. Nanti yang malu siapa? Saya. Jadi jangan salahin Tuhan. Karena dosa selalu ada akibat. Akibatnya itu bukan kutuk. Dan bukan hukuman dari Tuhan. Bukan. Udah selesai di kayu salib. Tapi jangan dipermainkan kasih karunia Tuhan. Ada seorang anak muda datang kepada saya. Pacarnya hamil. Dia bilang. Tolong doakan. Pacar saya hamil. Pengerja gereja. Aduh. Pendeta belum tahu. Orang tua belum tahu. Datangnya ke saya dulu. Minta didoain. Doain apa sih? Pak pendeta. Tolong pak. Doakan saya pak. Tuhan kan penuh mujizat. Betul. Saya bilang gitu. Bapak tahu kan. Tuhan tidak akan permalukan anak-anaknya. Iya betul. Oleh sebab itu pak. Mari kita bersatu pak. Dalam doa. Kita sepakat pak. Doa apa? Mujizat terjadi. Mujizat apa? Besok pagi kalau pacar saya bangun pak. Hamilnya hilang dalam nama Yesus. Hampir saya jitak kepalanya. Enak aja. Saya gak pernah doa begitu. Doa pemulihan. Akhirnya ketahuan. Menikah di usia yang sangat muda. Dalam tiga tahun perkawinan mereka kesulitan ekonomi. Karena mereka harus dipaksa menikah. Apakah itu hukuman dari Tuhan? Bukan. Itu akibat dosa ulahmu sendiri. Tuhan ampuni. Ampuni. Tapi selalu ada akibat dosa. Jadi jangan salahin Tuhan. Jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Dengar suara roh kudus dan indikasinya adalah Saya berubah. Saya tinggalin yang lain-lainnya. Untuk Tuhan. Semuanya tidak lagi jadi prioritas dalam hidup saya. Anak saya beberapa tahun yang lalu Waktu dia masih umur sekitar 4 tahun. Sekarang dia sudah 22 tahun. Dia suka melukis. Saya kagum dengan pertumbuhan dia. Di dalam bidang seni. Dia mempunyai cita-cita. Kemarin di sekolahnya, di universitasnya. Dia juara satu dengan bisnis proposal. Di Biola University. Karena dia menekuni bidangnya. Dan akhirnya saya melihat memang bakatnya itu dari kecil. Umur 4 tahun dia sudah suka melukis. Umur 9 tahun saya ajak dia ke teman saya. Salah satu pelukis Indonesia yang suka melukis. Saya tidak mengerti lukisan. Dia satu hari keluar dari sanggar melukis. Dan gurunya bilang sama saya. Pak ikutin Pak ya ke pameran lukisan. Anak Bapak biar ikutan di sana. Nanti kami pajang karyanya dia. Oh baik. Ini biayanya Pak. Waktu itu tahun 2004 kalau tidak salah. Saya masih ingat biayanya 350 ribu Pak. Oke. Dia ikut. Saya waktu tiba di hari pamerannya dibuka. Saya duduk seperti Bapak Ibu. Seperti begini. Dan kemudian event organisernya naik ke atas panggung. Bilang gini. Bapak Ibu diberikan waktu 20 menit untuk masuk ke dalam ruang pameran. Masuk ke dalam ruang pameran. Nanti setelah 20 menit semua pelukis-pelukis ini dipersilahkan masuk. Termasuk anak saya. Dia paling kecil. Yang paling tua 70 tahun. Berdiri semua di atas panggung. Waktu saya masuk ke dalam ruang pameran. Event organisernya juga bilang gini. Bapak Ibu dipersilahkan untuk membeli lukisan-lukisan yang ada. Semuanya sudah ada harganya. Nah kalau Bapak Ibu melihat ada stiker warna oranya. Itu pertanda lukisannya sudah laku. Dia bilang gitu. Jadi saya masuk ke ruang lukisan. Yang saya cari lukisan siapa? Lukisan anak saya. Saya tidak cari lukisan yang lain. Saya mau tahu dia lukis apa. Sampai di tempat anak-anak. Saya lihat lukisan dia dari jauh. Saya mulai bingung. Ini anak lukis apa? Saya ngeliatin dari jauh. Kok aneh ya lukisannya? Saya lihat dari kiri saya tidak mengerti. Lihat dari kanan tidak mengerti. Tiba-tiba timbul perasaan dalam hati saya. Welek ya. Jelek ya lukisannya. Sekali lagi ya. Saya bukan suka lukisan. Jadi saya tidak mengerti. Nah. Sebagai Bapak yang baik. Saya ingin supaya lukisan anak saya terjual. Betul? Jadi saya mulai lihat teman-teman saya yang juga hadir. Orang tua-orang tua. Murid. Saya mulai ketemu. Saya bilang gini. Eh bro apa kabar? Lihat nih lukisan anak saya. Berusaha mempromosi lukisan anak sendiri. Teman saya lihat. Ini yang ini sopan sih. Dia cuma gini. Oh ya. Cuma gitu-gitu tau. Ya gak belilah. Yang kedua rada-rada gak sopan. Karena teman baik. Teman baik bisa gak sopan. Bro. Lukisan anak gue. Harganya 300 ribu. Lukisan dihargainya. Teman saya datang. Apaan tuh? Aduh. Apaan tuh. Dia juga bingung lukisan apa. Akhirnya. Sudah mau mendekati 20 menit. Event organisernya datang kepada saya. Pak Pak. Kasian Pak. Lukisan anak Bapak gak laku. Ya iya lah gak laku Mbak. Jelek Mbak. Itu teman-temannya udah pada laku loh Pak. Udahlah Pak. Udahlah Pak. Bapak aja yang beli. Enak aja. Ngapain saya beli. Udah saya bayar registrasi mahal-mahal. Sekarang suruh beli lukisan anak saya. Di rumah juga banyak Mbak. Ngapain beli lukisan anak sendiri. Udahlah Pak. Kasian Pak. Dengan berat hati. Dengan berat hati. Saya beli. Dan waktu udah dibeli dikasihkan stiker warna oranya. Anak saya masuk. Waktu anak saya masuk dia berteriak. Daddy. Lukisanku laku. Saya di belakang gini. Iya laku. Iya. Gak akan kamu ikut-ikut gini-ginian lagi dalam hati. Gak akan. Rugi. Udah bayar mahal-mahal. Harus beli lagi lukisan sendiri. Terus dia tanya. Siapa yang beli dad? Daddy yang beli. Dia berteriak. Dia peluk saya. Thank you daddy. Terima kasih. Kenapa? Memang aku ngelukis itu buat daddy. Oh gitu. Dan waktu aku sedang melukis itu. Aku pikirin daddy. Oh sejelek itu kas saya. Oh jelek anak lukisanmu. Dalam hati ya. Setelah tiga minggu pameran lukisan selesai. Lukisan itu dikirim ke rumah saya. Lukisan itu gak pernah turun dari tembok di rumah saya. Kenapa? Karena walaupun menurut saya jelek. Saya terngiang-ngiang sama kata-kata dia. Dad. I made it for you. Aku buat ini untuk daddy. Pernah satu kali lukisan itu terpajang di kamar adiknya. Kami habis dua malam keluar dari situ. Dan saya lihat lukisan itu. Setelah bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun silam. Saya lewat lukisan itu. Pendirian saya tetap sama. Hmm jelek. Gak pernah berubah. Tapi lukisan itu gak akan pernah turun. Dari tembok di rumah saya. Karena dia buat itu untuk saya. Berapa banyak diantara bapak ibu yang hari ini hadir. Tadi kita nyanyikan puji-pujian yang luar biasa. Berapa banyak diantara kita yang suara kita fales. Gak bisa nyanyi. Tapi sama Tuhan dipajang di surga. Yang komplain siapa? Malekat. Malekat yang komplain. Itu jemaat betaningin dan suaranya fales-fales. Kok dipajang di surga? Tahu Tuhan ngomong apa? Aku pajang. Karena mereka nyanyi. Dari ketaatan. Bukan sekedar nyanyi. Yang aku lihat adalah hati mereka. Karena mereka dengar suaraku. Karena ketaatan lebih dasyat daripada pengorbanan. Saya akhiri dengan Yesaya 66 ayat yang pertama dan kedua. Firman Tuhan katakan begini. Yesaya 66 ayat 1 dan 2. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku. Bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku. Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku. Tuhan mengatakan. Langit ini adalah tahtaku. Bumi ini adalah tumpuan kakiku. Kamu mau korbankan apa lagi buat saya? Kemudian dia katakan begini. Bukan katanganku yang membuat semuanya ini. Sehingga semuanya ini terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang. Orang yang tertindas. Yang patah semangat. Dan yang gentar. Kepada firmanku. Kata gentar adalah syarat. Itu artinya menghormati suaraku. Dan melakukannya. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Saya cuma ambil satu unsur saja. Supaya saya bisa tahu. Saya begitu kecil kayak debu di mata dia. Saya karena suka aviasi. Saya belajar tentang kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu 300 ribu kilometer per detik. Bukan per jam. Pesawat yang paling cepat itu sekarang 3500 kilometer per jam. Gak ada pesawat yang bisa menyamai kecepatan cahaya. Kalau ada dia lewat kita gak bisa lihat. Apaan tuh? Pesawat kecepatan cahaya. Saking cepatnya. Kalau dari Jakarta ke Surabaya. Itu suka kelebihan sampai ke Bali. Baru ngit baru ngerem baru balik lagi. Saking cepatnya loh. Ada gak? Gak ada. Karena manusia punya keterbatasan. Kalau dengan kondisi sekarang. Manusia bisa sampai ke matahari. Dengan mobil yang paling cepat. Itu dalam waktu 250 tahun. Mobilnya harganya eme-eme-eman. Kamu mau gak pergi sama aku naik mobil harganya mahal itu? Mau? Mau yuk yuk. Kemana? Ke matahari. Sekalian bawa peti mati. Kita mati di jalan. 250 tahun baru nyampe. Dengan pesawat yang paling cepat SR-71 Blackbird namanya. 3.500 km per jam. Saya pernah foto di depannya. Kita bisa sampai ke matahari dalam waktu 22 tahun. Kalau sampai ada pesawat yang menyamai kecepatan cahaya. Dan tidak akan pernah ada. Kita akan sampai ke matahari dalam waktu hanya 8 menit. Ada gak? Gak ada. Yang ada sampai ke matahari department store ya. Kalau ada pesawat yang secepat kecepatan cahaya. Kita bisa sampai ke bulan dalam waktu hanya 1,8 detik. Kamu tadi tengah-tengah ibadah ke mana? Ke bulan bentar. Aku pikir kamu ke toilet loh. Itu ada pesawat tercepat loh di depan. Aku pikir ada betahan di sana. Gak ada kosong. Aku balik lagi sini. Cepat ya? 1,8 detik. Bisa bayangkan itu hanya satu elemen yang membuktikan bahwa kita kayak debu di mata dia. Itu sebabnya dia katakan langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Mau korbankan apa lagi buatku? Boleh korbankan. Tapi korbankan dengan hati yang kentar. Karena mataku tertuju kepada orang-orang yang mendengar suaraku. Saya tutup dengan kisah ini. Ada seorang anak Tuhan yang baru-baru saja naik pesawat. Pesawat kecil, baling-baling di Amerika. Dengan pilot dan temannya duduk di belakang. Mereka mengudara dan mereka masuk ke dalam awan-awan dan kemudian udara mulai cuaca mulai jelek. Tiba-tiba pilotnya bilang begini. Maaf pak, saya ini kalau masuk ke dalam awan suka disorientasi. Bahwa pilot kok ngomong gitu? Dan saya itu kalau masuk ke dalam awan, saya suka tiba-tiba mau pingsan. Aduh. Dan beneran pingsan. Pilotnya pingsan. Penumpang ini, dia dengan temannya berusaha untuk menerbangkan pesawat. Dan mereka bukan penerbang, mereka bukan pilot. Mereka berusaha untuk ngomong di radio. Mereka panggil-panggil, halo, 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 halo. Tiba-tiba ada pesawat Boeing 747, pesawat freighter, pesawat kargo yang sedang lewat di udara sana. Dia bilang, kenapa? Ini pilotnya pingsan. Tolong, mede, mede, tolong. Bentar. Saya akan sambungkan kamu dan saya akan beritahu tower airport. Segera dikasih tahu towernya. Dalam lima menit towernya menghubungi pesawat kecil itu. Dan towernya bilang begini. Pak, lakukan apa yang saya katakan. Jangan lihat luar. Dengar suara saya. Dia suruh belok kiri, dia suruh belok kiri, dia suruh pencet tombol apa dan lain sebagainya. Satu-satu disuruh sama dia. Dia bilang, Pak, jangan lihat keluar. Dengar suara saya. Saya akan bawa bapak pulang ke airport terdekat. Selagi dia terbangin pesawat, oglek-oglek kanan-kiri, kanan-kiri. Dan akhirnya mendekati airport. Dan tower itu katakan, terus dengar suara saya. Seringkali roh kudus bicara, dengar suara saya. Banyak suara di dalam pikiranmu, suara-suara yang lain. Dengar suara saya. Seringkali susah karena kita gak bisa lihat yang kita sembah. Tuhan kita, kita gak bisa lihat secara fisik. Towernya bilang begini sama kedua penumpang itu. Kamu gak bisa lihat saya. Saya bisa lihat kamu. Kamu ada di radar saya. Saya tahu persis ketinggianmu berapa. Saya tahu persis kamu ada di posisi mana. Ikuti suara saya. Akhirnya pesawat itu mendarat. Dengar selamat. Penumpang itu katakan, saya mendaratkan pesawat itu sampai loncat-loncat gitu di landasan sampai tujuh kali. Karena bukan penerbang. Dan akhirnya dia sampai di airport itu. Dia dikasih penginapan. Orang yang bicara di tower itu, di menara, tower di airport. Segera mengunjungi hotel di mana penumpang itu berhasil menyelamatkan pesawat itu. Dia ketok kamarnya. Dia katakan, saya yang tadi suara itu yang membawa kamu pulang. Mereka berpelukan. Satu hari, kita akan bertemu dengan suara itu. Dan kita akan berpelukan. Dan dia katakan, kamu adalah anak yang luar biasa. Karena kamu dengar suaraku. Kamu kembali dengan selamat. Kamu kembali ke jalan yang benar. Kamu ada di dalam jalan yang benar. Karena kamu mendengarkan suaraku. The voice. Kita gak bisa lihat. Tapi satu hari nanti, kita akan dipeluk sama dia. Engkau mendengarkan suaraku. Itu yang paling penting. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Terima kasih roh kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat roh kudus. Terima kasih bahwa suara itu, setiap hari, berkata kepada kami. Itu sebabnya buka telinga kami Tuhan. Supaya kami mendengar suara roh kudus. Dengan baik dan benar. Karena suara itu, yang akan membawa kami pulang. Suara itu yang akan mengembalikan kami ke dalam jalan yang benar. Dan suara itu yang akan memampukan kami. Berjalan di dalam jalan yang aman. Ajari kami Tuhan, supaya kami gak lihat badai hidup ini. Tapi kami terus mendengarkan suara roh kudus. Dan taat. Dalam hidup ini. Karena ketaatan. Mengalahkan semua pengorbanan. Melebihi segala galanya. Ini kami Tuhan. Terima kasih buat roh kudus. Dan kami mau dengar suara roh kudus. Hari lepas hari. Buka telinga kami. Buka mata rohani kami. Karena kami tahu. Kami pasti disembuhkan. Kami pasti diselamatkan. Kami pasti dipulihkan oleh Tuhan. Karena kami mendengar suara itu. Di dalam nama, satu nama. Nama yang begitu indah. Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami sudah berdoa. Dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan. Amin. Tuhan berkati.